Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik teman-teman kita akan membuat se-tutorial Itu menginstall delpy Maaf menginstall memberkati role Untuk beberapa delpy Yang community edition Kita langsung saja Buka browsernya Sepertinya sedang update Kita tunggu Baru update Firefox Baik pertama-tama kita ke website Merkaderu Atau kita ke site engine google biar lebih mudah Delpy community edition Merkaderu Langsung get community edition 3 Langsung get community edition 3 Kalau teman-teman udah punya akun tinggal login disini Kalau punya Kita akan buat akunnya terlebih dahulu би-tama Dan kita akan buat akunnya terlebih dahulu Pernama ini Mereka pun nang-tama 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 nama perusahaan kalian bisa isi apa aja nomor-nomor kalian atau kalian terus nomor telepon ini negara negara udah pada tahun disini captcha sub-chrom sub-chrom verify oke nama perusahaan nama perusahaan sub-chrom 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 ngangang 132 kilobytes oke lang sub-chrom sub-chrom ah sub-chrom 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 tunggu sampai downloadnya selesai sub-chrom 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 Klausus pilih I upgrade other studio license dan klik next Karena sebelumnya saya sudah menginstall dan mau menginstall nya lagi Kita bisa menggunakan exercise key untuk kita menggunakan enter new license Kita langsung install Karena sebelumnya saya sudah menginstall nombor kardelo yang community edition juga Jadi akan muncul file seperti ini Oke, muncul sebuah jendela yang membutuhkan place adder value serial number Kita buka email kita yang sudah ditaftar Kita buka email Kita buka email Oke, mail ini isinya serial number dari produk Delpy dari Mercadero versi 20.2 Talking Community Edition Nah, serial number ini kita copykan ke jeniala instalasi tadi Kita klik paste Terus kita klik register Kita tunggu dan Instalasi berlanjut Kita tunggu sampai selesai Saudara-saudara Sudah terinstall dan kita coba buka DAT STUDIO 10 Sudah muncul Sini ada pilihan beberapa komponen Delpy width 24 bit community Karena kita perlu semua kita klik semua Semakin banyak komponen yang dipilih akan semakin besar kapasitas Untuk ukuran file yang akan kita download Karena download ini Sifatnya online Kita langsung aja ya Continue Lalu ada additional language Lalu ada additional language Kita gak perlu Java development kit Java development kit mungkin interface Windows developer edition Mungkin Kita klik yang butuh saja Agar tidak memenuhi hard disk atau fasilitas drive Kita klik yang kita miliki Oke kita install Loading Lumayan lama ya 2GB Lebih Oke Step pertama Android Oke 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 Yes Loading Download Kita tunggu ya teman-teman Download Kita tunggu ya teman-teman Kalau ada Kita tunggu ya teman-teman Ya teman-teman Ya teman-teman Ya teman-teman Lalu kita ketatakan Lalu kita ketatakan Nyanyikan suara hatiku berlaku berlaku Oke, sekarang kita sudah menyelesaikan instalasi Rekadero Rekadio dari 10, operasi complete, 2% was successful Oke, sekarang kita start working, kita tes dulu kalau aplikasinya bekerja dengan baik muncul Oke, aplikasinya sudah berjalan, kita lihat Selamat datang di Rekadero Rekadio dari Rekadero Rekadero Jadi teman-teman, usahakan kita memilih tema yang dark ya Entah mungkin Jadi kita pilih yang dark ya Karena like terlalu terang jika di ruang gelap Dan mata kita akan sering sakit Kalau kita menggunakan yang git like, kita coba yang dark Configure search control, yang ini dilewat saja dulu Karena kita belum menggunakan git atau mercurial atau istilah yang lainnya Oke, personalize command setting, auto save file and layout So the classic component tool board Ini yang mungkin yang sudah pernah menggunakan community edition-nya Mungkin yang klasik, mungkin juga yang klasik, kita pilih saja klasik Jika tidak ya, kita pilih Auto save file and layout Di personalize kita save saja ya Ini default project folder, nanti kita Kita akan save project-project kita disini Kita bikin defaultnya dulu Defaultnya ada di dokumen, dia letaknya di drive C ya disini Jadi kita ingin menemukan di drive C ya Jadi kita ingin menemukan di drive C ya Jadi kita ingin menemukan di drive C secara default Kita tinggal pilih di drive D, drive M, atau yang lain yang kita miliki di komputer kita Kita pilih default saja di dokumen Lalu di internet Lalu di ebarcadero Project Studio Di sini saja ya Oke dan get started Ini dia Ini tampilan awal Start Dari delpi versi 10.comment edition Ini dia teman-teman Coba kita lihat Nah Di sini ada Apa ini upcoming event Ini sepertinya muncul secara otomatis Secara online Kalau kita mengoneksikan komputer ke internet Ini open recent project yang pernah kita buat Kita akan tabung disini Allow it started Ini menu-menunya Documentation Ada di welcome page Structure Object Internet Lalu di inspektor Demikian Instalasi ember kadero Versi 10.2 Community Edition Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 7.9 Sampai Terima kasih.